oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semangat pagi berjumpa lagi dengan saya Pungki Sasando pada kesempatan kali ini saya akan sedikit revisi di bagian mount plus resmotor nya jadi bagian dudukan dinamo ini akan saya tambah ring lagi di sebelah sini di sebelah kiri ya kalau dari depan saya ini sebelah kanan ini nanti tak ganjel ring atas bawah tambah satu-satu nanti biar makin belok ke kanan tujuannya apa untuk membuang momen trust banting jadi kemarin pas waktu maiden itu sebenarnya udah enak ya cuman ketika buat over itu masih belok ke kiri jadi ini perlu ditambah ganjel lagi nanti kita lihat perbedaannya yang kemarin waktu terbang itu masih muter-muter itu kalau hover ya mungkin nanti masih ada muter cuman kan setidaknya mengurangi tidak sebegitu handle nya susah itu ya oke sekarang langsung saja kita kendorin dulu ini ya bautnya jadi ini kemarin masih tak kasih apa ya satu dulu kita buat percobaan ini saya sedikit kita tesin ini dulu yang ringnya ini biar gak terjebe ya lalu kita kasih ring tambah oke udah masuk kita kunci dulu tapi jangan sampai dalam karena ini kan yang bawah belum jadi kita kendorin yang bawah dulu kita ganjel juga ya sama kita kasih yang sedikit biar dia tidak lari oke sekarang kita kencangin lagi ya untuk tipsnya itu jadi yang sin itu harus yang dibautnya harus yang dikencangin dulu ya saya kalau gak nanti ketarik nanti baru yang sebelah sini yang ada ringnya itu baru yang kita kencangin lagi nah ini baru kita kencangin dikit-dikit sama yang bawah oke ini udah selesai jadi seperti ini ya kalau dilihat dari atas ini kan dia condong ke kanan kalau dari depan saya ini condong ke kiri ini tujuhannya tak buat membuang memembanting propeller ini kan propellernya besar ya ini pesawatnya ini wingspan 90 cm cuman ini baling-balingnya kelihatan besar terus kalau kemarin ada teman-teman yang nanya itu pesawatnya kecil baling-balingnya besar kenapa kok gak kena momen banting kita ketigas saya pertama kali terbang itu juga langsung bisa take off walaupun sedikit ngetrim elegeron cuman gak begitu terasa ada momen banting disini apalagi yang pertama juga udah saya gancel ring ini tak tambahin lagi tujuannya apa bukannya gak enak terbang sebenarnya udah enak ya ini terbangnya cuman dia itu kerasa kurangnya itu ketika hover jadi ketika hover itu pesawatnya ke kiri gitu terus kita ngedle ke kanannya lebih berat jadi ini tak tambahin ke condong ke kanan biar dia gak ke kiri lagi terus ini sedikit kemarin ada apa kerutan karena take off pertama itu kan ini ya take off pertama itu kan ada sedikit inciden ada pohon itu ya ini pakai catok biasanya pakai Celtica disini dikasih kain biar gak apa ya ini biar gak leleh jadi langsung saja kita Celtica kita hilangkan bekas apa kerutan kemarin kalau disini kayak gini udah sembuh udah hilang kerutannya terus kemarin kayaknya bagian elevator itu agak ngetwist ya ini elevator ini ini agak ngetwist karena pasjat itu di apa namanya elevatornya itu kebelakang ini juga bisa pakai catokin panas biar gabusnya itu oh ini kepanasan gak apa-apa tapi begini biar lurus benar hmm biaya ini elevator ku itu yang kurang lurus itu yang sini karena kemarin disini yang buat tumpuan ketika crash ya oke jadi sudah selesai ini sudah selesai ini kena pinggirannya terus apa lagi ya tinggal di coba lagi ini ceritanya mau acara terbang bersama teman-teman komunitas Tom Kecolo dan komunitas GAC gerobokan neuromodeling club nanti nanti terbang di desa palijambe rumahnya di desa rumahnya omawan ya dari temen kita Tom Ket Aeromodeling Solo nanti ini mau tak bawa insyaallah nanti kalau ada yang rekamin terbangnya ini nanti bakalan saya buatkan video review ini kita cek nanti bagaimana hasilnya oke untuk lanjutannya terus simak videonya sampai selesai jangan di skip untuk kalian yang baru join silahkan untuk di like komen share dan di subscribe terima kasih